Mencetak gol cantik, Safawir Asid bakal raih penghargaan Puskas Award 2023. Mohon subscribe dahulu supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Gol kelas dunia yang dicetak pemain bintang harimau Malaya Safawir Asid telah menjadi perbincangan seantero dunia, banyak mata yang dibuat terpesona dengan gol tersebut. Ya, Safawir Asid mencatatkan namanya sebagai pencetak gol ketiga Malaysia saat bertemu Kepulauan Solomon, gol itu tercipta pada menit ke-77, dan dianggap sebagai sentuhan yang luar biasa. Gol Safawir itu sudah viral di media sosial sehingga ada media internasional yang menginginkan gol ini jadi pemenang Puskas Award 2023, atau jadi gol terbaik dunia untuk saat ini. Hal itu juga diungkapkan oleh mantan peraih Puskas Award asal Malaysia yakni Fai Subri, yang menginginkan agar gol cantik yang dicetak oleh Safawir itu bisa menjadi pemenang Puskas Award kali ini. Saya melihat gol Safawir itu sangat indah, tidak mudah memiliki ketenangan seperti itu untuk mencetak gol. Kalau mengikuti kriteria yang ditetapkan FIFA, menurut saya gol itu layak jadi pemenang Puskas Award, tapi itu bergantung pada FEM mau kirim video itu atau tidak ke FIFA, ujar Fai Subri. Legenda penang ini berharap masih banyak lagi gol-gol yang bisa masuk nominasi Puskas Award dari para pemain sepak bola di Malaysia. Fai Subri yang kini menjadi duta tim Penang FC masih menjadi satu-satunya pemain dari Malaysia yang berhasil meraih penghargaan bergensi tersebut.